Halo Halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube lewitar bersama aku hari Kurniawan disini kali ini aku akan lanjutkan lagi World through Harvest Moon back to nature bahasa Indonesia di part 33 yang di part ini aku akan membahas tentang cara membeli dan memelihara sapi dan domba Harvest Moon back to nature Oke sebelum kita mulai yang baru lihat channel ini atau yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hidupin loncengnya like videonya share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk komentar ya untuk mendukung channel YouTube lewitar ini agar makin berkembang dan rajin upload video terbaru Oke kita akan langsung saja ya membeli sapi dan dombanya disini aku sudah mengurus kebunku untuk membeli sapi dan domba sendiri kalian bisa ke tempatnya Yodel Rans atau ke tempatnya kakek Barley ya tempatnya sendiri itu sampingan sama poltry farm tokonya popuri ya kalian kesini kalian ke sebelah kanan terus aja nah disini kita akan melewati poltry farm kalian terus aja nah ini dia tempatnya ya kita akan masuk Hai Yodel Rans ini sendiri buka antara jam 9 sampai jam 3 sore admin kecuali hari Senin dia tutup disini kita akan ngomong aja sama kakek Barley ya Wah bukankah ini pemuda dari kebun green itu apa ada yang kau butuhkan nah disini kita bisa beli pakan pakan ini buat sapi dan domba kita disini ini ada in SM sapi dan domba ini buat sapi dan domba kita tuh supaya bisa hamil kayak suntikan gitu dia tapi disini enggak worth it sih beli ini soalnya kita harus menunggu 21 hari kalau nggak salah untuk sapi dan domba kita itu melahirkan lebih baik kita membeli sapi dan domba langsung aja ya selisihnya cuma 3000 nah disini kita bisa beli sapi BL sapi ya beli domba jual sapi jual domba dan obat ternak ya obat ternak ini sendiri fungsinya untuk menyembuhkan ternak kita yang sakit entah itu sapi ayam ataupun domba ya jadi berlaku untuk ayam juga ya dan disini juga ada bel bel nih semacam alat bel untuk memanggil sapi dan domba kita berkumpul ya men disini kita akan beli belnya dulu ya ini kan alat cuman bisa kita beli satu kali ya ini nggak bisa di upgrade belnya ya Nah disini kita akan pilih beli sapi ya Neng nice kita kasih nama sapinya disuruh kasih nama sama Kong Barley nya ya sama kakek Barley kita kasih nama kau setelah itu kita star ini bisa kasih nama apapun sih yang kalian suka nah nanti sapinya itu akan diantarkan ke kandang sapi kita ya ketan ke kandang ternak kita ya maksudku ya Oke disini kita beli domba ya Neng nice kita kasih nama sip nice kita beli satu-satu aja ya oke kita tidak perlu apa-apa lagi dari kakek Barley eh satu lagi temen disini kita perlu pakan ya hampir lupa beli pakannya pak kita akan beli 99 unit aja sekalian banyak ya harganya juga murah kok nice biar kita nggak bolak-balik ke tempatnya Kong Barley nice disini kita akan keluar nah disini mungkin aku akan beli pakan ayam dulu soalnya pakan ayamku juga tinggal sedikit Nen aku beli pakan ayam dulu ya lumayan durasi videonya kan bisa panjang ya ke tempatnya nih Paltry Farm wah dia tutup ya hari Jumat ya eh seharusnya udah buka sih kita ngomong sama Lily ya nah bener kan dia nggak jaga kasir cuman jalan-jalan kalau musim hujan disini kita beli pakan ayam di sini juga ada obat ternak ya kita beli 99 unit kalau pakan ayam lebih murah sih ketimbang pakan sapi ya nice kita selesai good sudah cukup 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 nah disini kita akan ke tokonya saibara ya soalnya sapi dan domba itu kan ada bulunya ya kalau domba ya kalau sapi ada susunya itu kita memerlukan alat untuk mengambil susu dan bulunya ya kalian ke tempatnya saibara saibara ini tutupnya hari Kamis menembuka jam 10 sampai jam 4 sore ya kalau tempatnya si Barley kan ini nggak ada papannya ya Nah di sini kita akan beli alat itu ya alat untuk memeras susu dan menggunting bulu domba ya ini perlu juga di sini kita pilih beli alat ya temen nah ini dia pemeras sama gunting kita pilih pemerasnya harganya 2000 ya terus kita beli gunting nice oke barang kita terlalu banyak ya di tas ya akan dikirim ke kota kalat kita itu kau punya banyak barang tak ada tempat Oh ini nggak bisa langsung dikirimkan Oh ya ke tempat tempat kota kita nanti kita akan beli lagi ya emang kita harus mengosongkan tas kita ternyata soalnya tas di tempat kita itu terlalu penuh nih tas untuk alat nih Gu udah penuh semua tuh kita kosongin salah satu supaya bisa beli ya kalau di Harvest Moon yang versi GBA nggak perlu dia langsung dikirim ke kotak alat kita ya oke di sini aku akan beli bibit rumput ya jadi bibit rumput ini alternatif kalau kalian nggak pengen beli pakan tempatnya Kong Barley nanti aku akan kasih tahu gimana caranya nah kita kesini dulu ya nah ini dia nah kita beli rumput di toko supermarket ya nice oke kita pilih ini bibit grass bibit grass itu bibit rumput ya kita beli satu unit aja lah cukup disini kan cuma buat nyontohin ya kalau bibit bisa dikirim ke kotak alat kita ya nice kita sudah membeli bibit ya di sini kita akan praktekan cara memeliharanya ya tadi kita sudah membeli sapi dan dombanya kita balik lagi ke peternakan kita ya temen mungkin disini aku akan beli guntingnya soalnya guntingnya nanti perlu jadi aku kembali ke rumah dulu ya untuk mengosongkan satu slot tasku supaya bisa beli gunting ya temen nah kita pulang ke rumah dulu ya pas banget posisinya hujan aku tidak menyiram kita ke kotak alat dulu kita kosongin satu yang tidak kita perlukan ya mungkin disini aku akan taruh sabit aja sabit diganti ini bibit rumput ya yang tadi kita beli sama kita singkirkan palu udah cukup nah kita akan ke tempatnya sih saibara lagi ya untuk beli guntingnya tadi jadi balik balik pak seharusnya tadi sebelum buat wall true nya dikosongin dulu ya 2 slot ya eh 3 slotan lah ya oke kakek aku ingin beli gunting kek beli alat gunting nah ini baru bisa repot banget sih kakek saibara ya kenapa nggak dikirim aja ke kotak alat kita kayak bibit kayak si jeb mah enak banget beli bibit langsung dikirim ya walaupun tas kita lagi penuh oke disini kita akan praktek untuk memelihara sapi dan dombanya ya nah kalian kesini aja ke kandangnya ya nah disini kita punya sapi dan domba ya oke kita akan ganti alat dulu ya kita ganti ke sikat ya temen jadi kalian bisa sikat sapi dan domba kalian ini menambah lock nya ya kita akan sikat nice tuh kan keluar lock nya abis itu kalian tanya setiap hari seperti ini sama kalian sikat ya sama kalian sikat seperti ini ini sama seperti merawat si sapi cuman agak beda dikit nah kalau si domba itu kan ada bulunya tuh langsung bisa kita cukur ya kita pakai pencukuran kita cukur wah sapinya mengalangi nah seperti ini ya kita jual aja nih kalau sapi itu kalau nggak salah belum ada susunya sih kalau kita peras di awal-awal kita beli nah nggak ada temen jadi kalian harus nunggu besoknya lagi supaya ada susunya ya harus bertambah dulu lock nya kalau kalian beli domba itu bisa langsung kalian cukur ya bulunya ya oke disini tempat pakannya kita taruh aja 2 biji ya karena kita punya 2 hewan ternak ya sapi dan domba ya untuk melihat jumlah pakannya kalian tekan X aja di samping ini ya kayak kertas gitu jumlah pakan 97 tadi kita beli 99 kita sudah kasih 2 pakan ya temen nah disini kita juga bisa pakai ini tadi bel yang kita gunakan tadi ya yang kita beli maksudnya nih nah ternaknya akan ngumpul temen-temen tuh akan ngumpul dia akan ke arah kita ya ini tergantung kita bunyiinnya kayak mana ya kadang dia nggak teratur juga sih tuh akan kumpul ya cuman kalau lagi nggak mood dia nggak mau kumpul atau locknya masih sedikit ya oke disini kalian juga nggak perlu ngasih makan sapi dan domba kalian syaratnya kalian taruh sapi dan domba kalian itu di luar tapi kalian harus punya tanaman rumput ya temen jadi disini kita akan nanam rumput nah ini dia rumput kita tanam disini aku sudah membuatkan pagar jadi kalian perlu pagar juga supaya nanti saat malam itu kan ada anjing liar ya kalau hewan ternak kalian digigit anjing liar itu bakalan berkurang lopnya ya jadi kalian harus pagari rumput kalian jadi dimasukin kesini ya hewan ternaknya ya kalian bisa pagarin pakai batu seperti ini atau pakai kayu kayunya sendiri bisa kalian dapatkan disini ya tapi kalian harus ngapak dulu tuh ngapak kayu-kayu kecil nah disini nih tempat kayu ya temen tapi aku saranin lebih baik kalian pakai batu yang kecil-kecil ini ya jadi lebih awet kalau kayu kan itu bisa hancur beberapa hari dia bisa hancur ada siklusnya hancur entah berapa hari aku juga lupa jadi batu-batu kecil ini jangan kalian paluin kecuali yang besar-besar ya temen nah untuk rumput ini sendiri nggak perlu kalian siram nggak perlu kalian siram ya dia bisa tumbuh di musim apapun kecuali musim dingin ya temen jadi nggak perlu kalian siram tapi kalau dia sudah tua berwarna hijau tua kalian bisa panen dengan cara kalian sabit aja nanti dia akan jadi pakan ya temen pakan ternak kalian sapi dan domba ya nanti akan nambah sendiri di tempat pakannya ya oke mungkin segitu dulu untuk penjelasan cara membeli dan memelihara sapi dan domba di Harpes Moon Back to Nature ya oke yang baru lihat channel ini atau yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hidupin loncengnya like videonya share ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga untuk komentar ya untuk mendukung channel youtube lewet hari ini agar makin berkembang dan rajin upload video terbaru oke saya hari kurniawan pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah tadi ada yang lupa juga jadi kalau kalian pengen naruh di luar ini harus tumbuh dulu ya tapi ya rumputnya ya oke see you